Tapi karena memang dari dulu aku gak mau mendompleng siapapun, ingin besar sendiri, dari hasil kerja keras sendiri. Akhirnya aku coba untuk jualan pulsa. Iya, jualan pulsa dulu. Nah, di posisi dia yang punya pekerjaan yang layak, sekretaris di salah satu perusahaan di Sentul. Dengan posisi gue seorang pengamen jalanan pada saat itu belum jadi apa-apa, dia milih gue untuk jadi suaminya. Ih, rending ya. Sakit pun ku ojukan, semua demi kamu. Luar biasa. Angga Chandra Angga Chandra Mungkin namanya masih asing di dunia entertainment, namun karyanya cukup dikenal di kalangan masyarakat. Angga Chandra Lukita merupakan seorang youtuber, sekaligus musisi bersuara emas. Dirinya juga pernah menjadi vokalis di Adipati Band. Tak hanya bernyanyi, sosoknya pun dikenal lewat channel Youtube Angga Chandra Musik. Angga Chandra pelantun sampai tutup usia akan membagikan kisahnya di Bincang Bogor Daily. Mengupas tuntas kehidupan para tokoh masyarakat dan publik figur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Salma Chala di Bincang Bogor Daily di episode ke-12. Lemah sekali hari ini tim Bincang Bogor Daily. Saya tidak tahu mungkin karena udaranya mendung, se-mendung hati saya. Tapi ini awal bulan, pastinya bahagia semuanya. Nah kali ini Bincang Bogor Daily akan menghadirkan seorang laki-laki. Laki-laki atau berondong? Nanti dulu saya tidak akan bilang dia itu siapa. Yang pastinya narasumber kita kali ini adalah seorang musisi, konten kreator, dan juga pengusaha Indonesia. Dan yang tentunya mempunyai harapan, akan mempunyai seribu outlet yang akan menggerumuti seperti hmm. Setiap ada yang bolong, setiap ada yang kosong, ada hmm. Ya kan, ada apa? Nanti ya, nanti juga. Jangan sekarang, tapi aku mau kasih tahu nih ciri-cirinya seperti apa. Ciri-cirinya itu kan dia punya khas banget nih ya. Kalau nyanyi seperti ini nih. Kumanya, arek berdiri tuh bisa, tapi diuk-duk. Yaudah, duduk aja. Satu, dua, tiga. Sampai aku tutup usia Kan ku jaga hatimu Sampai aku tua Walau keriputi pipimu terlihat Tak akan goyahkan Cintaku yang begitu kuat Ya, tahu kalau dengan Tapi anehnya ya, anehnya memang mungkin lagi jamannya ya sekarang ya. Perempuan, tapi suaranya laki-laki. Cuman ada di bincang Bogor Deli yang kayak begitu. Sama cala tuh bisa punya beberapa suara, jadi jangan khawatir. Kalau usah tunggu lama lagi, siapakah dia adalah pengusaha? Seorang owner dari salah satu bubble shop yang terkenal banget. Namanya Maboh, yaitu Angga Chandra. Jadi yang nyanyi tadi ya, tadi deh. Saya emang cuma meranggain aja sana kalau dia nyanyi suka ke bawah-bawah gitu. Matanya temerem, woy. Kak Salma lagi sedih. Hah? Enggak sih, saya lagi bahagia. Soalnya biasanya orang yang terlihat bahagia biasanya menyembunyikan kesedihannya. Oh iya, tapi setiap hari. Berarti sedihnya setiap hari atau kalau saya? Galaunya kenapa sih, bisa curhat gak? Kita ganti dulu segmennya, kita curhat dulu. Gak ada di skripnya. Oh, gak ada ya? Gak ada di skripnya. Belum pernah Eka duduk di kursi itu. Eka masih duduk di kursi ini, tapi nanti ada satu saat nanti. Siapakah Salma cala? Eh enggak, gak salah. Siapakah Angga Chandra? Oke, Angga Chandra, how are you? I'm good. I'm good. Balik lagi, apa kabar? Ehm, boik. Boik. Oh iya, kuduk itu. Tapi kita mah kadang ngomongnya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sunda, nanti ada bahasa Jerman ya. Kalau aku lebih suka ke Zimbabwean. Zimbabwe, ada sih. Bahasa Zimbabwe itu adalah rungkat. Ehm, seperti aku ya. Kamu rungkat? Iya, gara-gara kalah seribu ya main slot ya. Oh enggak, 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 rungkat jadi. Lu ajarin gue dong, lu ajarin gue. Jangan. Ini channel apa sih channel ini? Channel apa? Channelin aja. Channelin aja. Kamu udah sering ya? Apa? Gantengnya. Aduh. Dia suka ngerayu loh, kalau yang suka pada nonton Youtubenya, yang pasti, dan juga waktu itu ada salah satu program yang dijalani pas saat pandemi deh, kalau enggak salah ya. Ehm, namanya Taksi Online. Nah, itu kalau aku nonton, kebanyakan dia ngerayu perempuan di jalan. Terus disuruh pindah, duduk di depan. Karena apa? Di belakang bekas hajatan. Basah. Basah ya? Kadang apa dilihat enggak basah ya? Enggak sih sebenarnya. Yang basah hati kamu. Oh iya, aduh. Sias aku. Kalau disini aku yang digombalin. Ya, iya tuh ganteng gue udah siapin nih peluru-pelurunya, tapi nanti aja lah kalau gitu. Nah, tadi ditanyain kabarnya udah dijawab baik ya. Nah, sekarang aku mau tanya, kesibukannya saat ini ngapain? Kesibukannya manggung, off air. Terus bikin konten untuk dua YouTube channelku, ada Angga Chandra sama Angga Chandra Musik. Oh, ada dua ya berarti. Berarti aku belum nelusurin yang Angga Chandra Musik itu. Wah, parah nih. Ulang-ulang-ulang. Parah-parah ya. Parah nih, parah nih, parah nih, parah nih. Terus, terus, terus. Terus, sekarang lagi sibuk juga sama usaha baru. Usaha baru. Yaitu Mabor ini, Bumper Show. Mabor. Mabor. Bukan, itu Maborai. Maborai, ya. Cucok, ya. Yuk kita Mabor. Jangan dong. Itu kabur. Itu kabur. Iya, kalau orang lebih haji itu Mabor. Iya, itu haji Mabor. Mabor. Lesetannya dipakai. Banyak ya kesibukannya. Itu gimana cara ngatur waktunya ya? Intinya, itu bisa keatur semua. Bisa. Diawali dari kebutuhan. Ketika kita mepet, nggak ada uang, pasti semuanya akan teraku. Oh, emang eleh kubutuhnya. Iya, eleh kubutuh. Iya, eleh kubutuh. Maka yang tadi aku bilang apa, perbanyaklah hiling walaupun terus dikejar lising. Jangan takut karena kita punya, nggak bisa. Nanti aja di episode berikutnya. Hari ini spesial banget soalnya kita ada Mabor. Nggak ada. Nanti aja kalau gitu. Ah, ini dia. Ada. Oh, ini dia Mabor Barbershop ya. Ini kayak terlihat tempat cukur rambut ya? Bukan. Ini lebih ke jualan voucher pulsa sih. Oh gitu. Soalnya dulu pernah jualan pulsa juga kan. Oh, kok tau? Iya, terus jualan es kelapa juga kan. Oh, iya bener tau dia. Gokil. Merantau juga kan. Ini bukan dia yang jago, tapi tim kreatornya mana nih? Oh, nggak ada. Ih, nggak tau aja di sini mah. Kerja sendiri, pandiri. Kacita. Kepancing ya, curhat dia. Pak Bos. Iya, Pak Bos. Jangan lupa tambahin. Yang honornya dinaikin dong. Nolnya naikin, nolnya tambahin deh salah. Dinaikin mah susah. Iya. Ternyata tambah-tambahan. Oke, cerita nih dong tentang perjuangannya Angga nih bisa dititik sampai sekarang ini tuh gimana? Kan di salah satu single-nya itu ada tentang true story-nya ya. Iya. Nah, ini perjalanan itu kan udah sangat banyak proses yang dilewati. Iya. Yang dimana mungkin setiap orang juga ada yang pernah mengalami hal yang sama, tapi belum tercapai seperti Angga kayak gini nih. Angga bisa ceritain nggak awal mulanya Angga sampai di titik sekarang? Oke, lulus SMA 2009, aku ngerantau ke Jakarta. Mudah ya, cekak aku juga berantau. Ngerantau ke Jakarta itu ikut kakak dulu sebentar. Oh, ikut kakak. Tapi karena memang dari dulu aku nggak mau mendompleng siapapun, ingin besar sendiri dari hasil kerja keras sendiri. Akhirnya aku coba untuk jualan pulsa. Iya, jualan pulsa dulu pertama di Jakarta. Oh, jualan pulsa. Jualan pulsa. Jualan pulsa itu beranikan diri ke kontar-kontar, mau jualan pulsa gimana ya? Ternyata akademi saya agak sedikit down. Akademi? Iya, maksudnya kepintaran saya tuh di bawah rata-rata, jadi orang beli 5 ribu, saya isi 50 ribu. Ya Allah, tau gitu gue dulu ketemu elu ya. Salah 0-1 gitu sering banget. Tapi masih sampai sekarang nggak sih kayak begitunya? Sepertinya sekarang tidak ya. Oh nggak, yaudah nggak jadi. Karena sudah matang sama. Yang pada kosong tuh pulsanya boleh nanti abis ini. Kan udah nggak jualan pulsa. Oh udah nggak jualan pulsa, jualan hati aja ya sama jualan suara ya. Suara hati. Bentar ya. Lanjut. Lanjut, akhirnya jual pulsa bangkrut karena itu tadi, salah terus. Terus akhirnya jual es kelapa. Es kelapa. Es kelapa di Jakarta juga. Di Jakarta juga. Karena aku orangnya ibaan, maksudnya kayak anak kecil, Kak aku nggak bawa duit. Udah ambil. Terus-terusan tuh selama 3 bulan abis bangkrut. Tapi kan berkah. Berkah, tapi ya kan kita memberi sesuatu boleh tapi sesuai dengan kemampuan harusnya. Kan usaha. Oh oke. Bener nggak sih? Iya sih. Nah, kalau misalkan ya tetap ikhlas juga sih sebenernya. Tapi ya itu dampaknya bangkrut juga. Berarti nggak cocok lah ya. Nggak cocok. Akhirnya. Rasa ibaannya lebih tinggi daripada rasa bisnisnya ya. Nah itu akhirnya 2011 aku pindah ke Depok. Ada satu gitar yang dititipin sama, yang dibeliin sama mama. Dan aku berpikir kenapa nggak aku lanjutin aja bakat yang udah dikasih orang tua. Itu nyanyi. Oh kirain aku mau jual gitar. Oh nggak, tidak. Ada dititipin satu buah gitar buat jadi modal. Bukan ya? Nggak. Tapi jadi modal juga kan? Jadi modal. Akhirnya gitar itu aku pakai untuk ngamen pertama kali. Aku pindah ke Depok ke kosan temanku. Ngamen? Ngamen di jalanan dong. Ngamen loh. Wah. Kasihnya apa ya ngamen itu ya? Ngamen pertama kali tuh nyanyi. Pas orang udah mau kasih uang, gue kabur. Saking malunya merasa. Pertama kali? Pertama kali orang udah ngeluarin uang. Jadi bukan ngamen, liatnya mau nyanyiin orang nggak ya? Nyanyi kan. Ya udah tuh besok begitu nanti acara aku ya. Jangan dong. Kamu nyanyiin aku aja. Kalau sekarang udah ada price list-nya ya guys. Kalian harus yuk. Serah aja dah. Terus aku ngamen tujuh tahun di Margonda Depok. Tujuh tahun? Tujuh tahun. Kalau ngamen kan itu ada kadang-kadang mangkal di Lampu Merah. Oh nggak dong. Kelilingan ke toko-toko. Apa ke, ya toko-toko lah pasti. Ke resto-resto yang di pinggir jalan. Atau ada ibu-ibu lewat kira-kira banyak nih pakai emas gitu. Langsung ngamen aja. Tapi lebih kerampok kayaknya ya. Oh enggak ya? Kan nyanyi. Wah ada yang sedih dinyanyiin. Ada yang lagi senang dinyanyiin. Ada yang ulang tahun ikutan nyanyi ulang tahun gitu. Jadi pada masanya tuh Depok tuh lagi memang tempat kuliah ya. Disitu ada beberapa kampus. Dan itu banyak banget warung kayak Pecelaya, Mbakso, dan lain-lain. Yang dekat stasiunnya. Di masa itu pengamen memang masih dianggap orang adalah pekerjaan yang urakan. Suka mabuk. Terus bikin rusuh. Disitu aku coba ngerubah sedikit. Biar pengamen itu enggak dianggap orang sebagai apa ya? Remeh. Remeh. Terus? Kriminal juga kan salah satunya. Aku lihat mereka enggak ada yang pakai sepatu. Enggak ada yang mandi. Jadi aku coba untuk membersihkan diri. Walaupun beli-beli parfum-parfum yang murah. Yang seluruh ribuan. Yang penting aku bersih. Terus rapih, wangi gitu. Dan kasih sesuatu. Dan cara ngamennya pun beda. Kalau aku ngamennya tuh biasanya aku konsep. Jadi dalam satu tempat tuh ada tiga lagu medley yang aku nyanyikan. Oh gitu? Oh ya bagus. Kreatif ya. Biasanya kan cuma satu lagu. Woh udah gitu suara kemana. Gitar kemana gitu. Kadang-kadang gitar udah di pinggir sini. Kita masih aja pura-pura begini. Gitarnya kan di sini gitu kan. Biasanya aku nyanyi ngamen itu. Enggak mau dibayar lagi ngamen. Harus selesai dulu. Oh gitu. Kalau orang mau ngasih pas aku lagi. Tapi kan orang-orang lagi makan beristik beb gitu. Ya maksudnya disini walaupun aku cuma ngamen. Aku mencoba ngasih sesuatu dulu. Karena aku enggak mau nerima sesuatu yang memang bukan dari usaha aku sendiri. Baru gini? Baru. Kasih. Makasih. Deng. Enak juga ya. Jadi aku nyanyi. Abis nyanyi baru aku mutar. Dia mau kasih-kasih atau enggak. Oh oke oke. Ya karena suaranya bagus sih ya. Didengerin ya. Bahkan kadang-kadang ada yang minta tambah. Ditambahin juga kan tipsnya. Gak ada. Ya kan? Itu aku loh biasa. Kalau suaranya bagus nih. Tambahin. Berapa? Rp. 10 ribu. Pas nyanyi enak lagi nih. Berapa? Rp. 10 ribu. Coba tanya ikan dalam kolam bisa enggak? Kalau enggak ikan dalam laut. Nyalam dong. Iya. Ada enggak sih lagu iklan dalam laut? Enggak ada. Ada. Belum nanti kita bikin. Oke kita bikin. Kita belum pernah collab kan suaraku tuh. Makanya agak serak-serak gini tuh. Aku bagus banget. Boleh lah itu. Nanti kita kolaborasi ya. Lancurkan mic-nya. Terus masuk sekarang jadi pengamen. Nah dari pengamen ke? Dari pengamen di 2017 aku ketemu namanya Junaidi Karo-Karo. Hah? Junaidi Karo-Karo itu salah satu pecatur. Tapi dia YouTuber nyari pengamen-pengamen jalanan. Junaidi Karo-Karo. Junaidi Karo-Karo. Dia tuh penjual gitar juga. Pemain catur juga. Tapi dia punya YouTube yang nyari pengamen-pengamen berbakat untuk divideokan. Nah pada saat itu 2017 itu viral. Trending tiga YouTube. Dengan video aku tuh dengan yang nonton tuh kurang lebih 11 sampai 12 juta kalau nggak salah. Wow. Pada saat itu trending tiga. Nyanyiin lagu? Nyanyiin lagu. Waktu itu di request. Jadi lagi zamannya payung teduh tuh yang akat. Oh akat. Akat. Terus pokoknya dia kayak dites gitu. Kaneta dalam pelukan. Jadi kayak ini pengamen bisa nyanyi apa aja sih jadi dites. Lagu yang terbaru, lagu Korea, lagu Inggris sama lagu. Waktu itu dia nyanyi. Apa tuh? Lagu itu soundtracknya Goblin kalau nggak salah. Oh Goblin. Ya aku tau yang si cowoknya ganteng itu. Terus bisa ilang-ilang. Goblin. Terus Goblin. Terus. Virallah naiknya. YouTube aku naik disitu. Ikut YouTube aku naik. Beberapa tahun itu naik sekitar 30 ribu subscriber. Akhirnya naik tuh banyak yang nonton. Satu tahun setengah turun lagi YouTube-nya. Orang kan cepat lupa. Oh emang bisa turun? Viewsnya. Oh viewsnya. Viewsnya turun. Akhirnya pemasukan juga nggak stabil dari ngamen itu. Akhirnya di 2019 aku coba bikin sesuatu yang berbeda. Tadinya ide ini aku kirim juga ke Bang Junaidi. Pengen aku bikin sama Bang Junaidi. Barengan gitu. Cuman kata Bang Junaidi kayaknya nggak cocok di channelku. Coba di channelmu aja. Akhirnya aku bikin. Memberi kesempatan sebenarnya itu ya? Ya bikinnya di channel YouTube aku sendiri. Akhirnya 2019 itu naik seketika. Aku nggak tahu. Naik seketika. Aku upload 2 minggu nggak ada yang nonton. Tapi nggak tahu tiba-tiba itu naik. Boom. Boom. Jadi 5 juta subscriber itu hanya dalam 3 bulan. Tapi kayak perjalanan hidup lu ya nggak ya? Apanya? Yang tadinya bukan siapa-siapa. Tiba ada Junaidi Karu-Karu. Oh kayak jalan hidup banget sih. Terus tiba-tiba balik lagi ke channel sendiri. Yang sedikit lah. Sedikit. Itu kurang lebih kan kayak jadi kayak simulasi perjalanan hidup lu. Tapi ada di barengan di dalam hidup lu ya. Jadi kelihatan lah gitu. Sebenarnya contoh ini nih bisa kita manfaat. Jadiin motivasi gitu bahwa kita nggak boleh cepat menyerah. Karena menyerah itu buat orang-orang yang buat gue sih tidur aja kalau ya. Tidur aja ya. Mager-mageran scroll TikTok. Kalau ke laut sekarang udah banyak yang di laut. Mendingan sekarang tidur aja ya. Tidur aja. Keren loh. Jadi akhirnya 2019 naik. Dalam 3 bulan tuh 5 juta subscriber. Kaget. Dan disitu aku kalau orang bilang tuh jadi OKB tiba-tiba ya. Iya. Itu? Kaget. Oh iya iya 5 juta. Kaget banget sih itu. Dapat duit berapa tuh ya 5 juta? Pengen tau aja nggak sih? Cukup lah. Cukup ya? Cukup ya. Cukup beli rumah. Cukup beli mobil baru. Amin. Cukup. Gak deh lagi. Kurang lebih seperti itulah perjalanannya. Bisa beli gitar lagi ya? Banyak gitar sekarang. Banyak kan? Sombong ya. Sombong sih ya? Gak apa-apa. Itu kan salah satu prestasi yang harus dibanggakan. Iya lah. Harus dong. Tuh. Kebayang nggak sih? Berarti buat para pengamen yang di jalanan sekarang. Yang sekarang nih yang masih pada ngamen. Dicoba diseriusin. Ikutin jalannya Mas Angga ini. Ya Mas Angga ini kan istilahnya mau jadi pengamen bukan hanya asal. Haa. Betulit. Haa. Enggak. Tapi dia meng-create lagunya juga kayak di Medley. Iya kan? Terus orang juga gak usah langsung ditagi gitu. Tapi suruh dengerin dulu. Dienjoin dulu. Karena ini entertainment memang wajib kita menikmati dulu baru kita menuai hasilnya. Benar? Begitu kan? Benar bangga. Iya. Kan kalau kita ngamen belum selesai udah minta. Ya sama aja kita kayak minta-minta padahal kita kerja kita belum selesai. Benar sih ya. Kayak aku. Kerja dulu baru dibayar. Oke. Nih denger-dengar sempat putus asa. Iya gak sih? Putus asa? Putus asa. Gak pernah sepertinya. Oh gak pernah. Terus berjalan di dunia musik sampai akhirnya sekolah di Jogja. Itu gimana ceritanya? Pernah putus asa? Jadi gini sebenarnya bukan putus asa. Ini yang nulisin pertanyaannya yang gak pernah putus asa. Sebenarnya bukan putus asa sih. Lebih kayak gini. Mau dibawa kemana sih perjalanan musik lu ini? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan kita? Aduh. Kepalaminan aja yuk. Oh gak ya jangan. Maaf ya teteh. Tunggu dulu sebentar. Cuma buat disini aja. Akhirnya aku coba untuk cari peruntungan lain. Di Jogja. Di Jogja sekolah kapal pesiar. Enak tenik banget. Di Jogja sekolah kapal pesiar. Kapal pesiar. Kapal pesiar. Ya. Jadi mau naik kapal pesiar. Udah sekolah satu tahun. Mau nyanyi lagi di kapal pesiar? Malah jadi housekeeping. Aku sempet? Sempet berarti? Aku sempet 6 bulan di Malaysia training. Untuk jadi housekeeping. Di salah satu kapal pesiar. Namanya Royal Caribbean pada saat itu. Terus udah lulus. Kalau tau kamu begini kayaknya. Royal Caribbean akan panggil Angga lagi loh. Lugi loh yang melepaskan Angga. Itu perusahaan besar Kak. Gak kenal gue. Iya kan kita pada yang tau. Nanti kita tag aja ya. Royal Caribbean. Ingat. Dulu ada Angga di dalam kapal kamu. Kalau sekarang waktunya. Kamu bukan jadi housekeeping lagi. Tapi jadi penghibur ya kan. Buat orang-orang. Tamu-tamu passenger-passenger. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Passenger-passenger yang ada di kapal pesiar. Bibir tuh biasa way nya. Lelaki penghibur saya ya. Nah emang. Kelihatan dong. Aku liat kamu aja dari tangga. Udah langsung menghibur aku. Aduh. Gue gak abis digombalin disini. Hajatan. Terus jadi hujatan masyarakat. Terus-terus ke Jogja. Ke Jogja akhirnya. Ke sekolah ya. Sekolah dapet job letter untuk berangkat. Tapi akhirnya jiwa musik itu kembali tumbuh. Makanya aku bilang sama mama. Mama seneng gak kau liat Angga banyak uang. Tapi gak bahagia dengan kerjaannya. Kok bisa kamu ngomong gitu sama mama? Bisa. Kata mama. Kamu lakuin apa yang kamu suka. Nikmati prosesnya. Tuh inget. Tuh. Jadi ibu tuh begitu. Pulang maksakan anak ya. Jadi ibu tuh emang harus mensupport. Karena kalau anak bahagia. Itu akan mencapai tujuan cita-cita dengan rasa bahagia juga. Akhirnya suksesnya bahagia. Gila sih. Pada saat itu aku akhirnya job letternya. Tiga hari sebelum berangkat ke Miami itu untuk. Miami. Oh my God. Miami in Bogor juga ada loh. Sudirman. It's like Miami. Ke Miami di Royal Caribbean itu. Kontraknya aku batalin. Padahal gajinya udah gede. 13 jutaan. Kagak jadi ke Miami. Gak jadi. Jadi itu tadi kababasih hari itu aku gagalin. Dan aku milih ke Depok untuk ngamen lagi. Taduk, taruk. Dari Miami ke Depok. Waduh. Sayang ya sebenarnya. Sayang. 13 jutaan. Coba lu bayangin kalau lu ada Miami. Terus lu nyanyi juga di sana. Tapi kan aku jadi house cakep. We don't know. We don't know. We don't know. Tapi kan kalau lu gak melakukan ini. Aku gak bakal dapet apa yang aku dapetin sekarang. Bahagia gue masih support ke Miami. Tentangnya gue gak tau. Eh by the way. Lu pada tau gak job letter tuh apa? Gak tau kan? Tau ya tau. Tau ya. Oh yaudah kirain gak tau. Sian job letter ya. Jadi Miami nya kita tinggalkan. Tinggalkan balik ke Depok. Balik ke Depok. Gak apa-apa. Tapi yang pasti ini ada spesial buat gue. Berarti hidup itu memang pilihan. Pilihan. Ya kan? Kalau kita tidak memilih. Tentunya kita akan terlihat seperti orang yang serakah. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesia nya is greedy ya. Di balik gitu. Di balik. Oke. Ide awal memilih untuk meng cover lagu dan upload di Youtube itu dari mana? Sebenarnya gitu. Oke. Kita akan ketemu di segmen kedua. Tentunya lihat iklan dulu dari Mother Bubbershop. Yeah. Woo! 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 selamat menikmati 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 with oke selamat menikmati lagu selamat menikmati barbershop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Senang Senang banget Coba sekarang nih Biasanya kan kalau kita bikin sesuatu Pasti kita pengen berbeda dari yang lain Ya kan Nah si barbershopnya si Mabor ini Menurut lu ini berbeda Dari tempat lain tuh apa yang membedakannya Oke aku udah lama Udah lama maksudnya Ketempat-tempat barbershop untuk gunting rambut Dan aku lihat Beberapa barbershop tuh lebih dominan Dark, gelap Oh nuansanya Makanya barbershop Mabor ini aku bikin Candy warnanya Lebih kayak kafe aku bikinnya Kayak kafe Jadi dia bikin orang tuh nyaman, sejuk Tapi ada kafe nya di dalamnya Sebenernya harusnya ada kopi nya Cuman kita belum bikin karena Takutnya kita masih branding sebagai barbershop Takutnya orang lebih suka kopi nya Salah tangkep ya Makanya kita harus patentkan dulu Mabor ini Sampai orang tau Kuatkan dulu ya Kuatkan dulu ya Kita kuatin dulu si branding barbershop baru Si penyerta aja si kopi shopnya ini Tapi kayaknya wajib ada juga sih sekarang Harusnya Harusnya ada Tapi nantilah kita pikirkan Mungkin kayak ada Backet pastry nya lah ya Atau sedikit-sedikit roti-roti lucu-lucu ya Kan tambahan income juga Beb Mungkin buat istri lo kan bisa punya usaha mengembangkannya disana lah ya Lu barbershopnya Ya kan Begitu Nah ini ada satu pertanyaan di luar dari pertanyaan yang sudah dibuat ya Karena apa? Gue pelajarinnya soal dari lirik lagu Ya bentar ada contekan ya Lirik lagu yang dari judul Semua Demi Kamu Oke Yang tadi aku sempat ngomong kan Yang masalah ref nya Ini ref nya itu buat aku langsung nangkep banget Karena gak tau kenapa Pas dengerin lagu ini Kayak ke flashback Oke Kayak ke flashback Kayak Ya kayak gue pernah ngalamin juga gitu Yang liriknya itu gini Aku lelah Lelahku terbiasa Sakitku terbiasa Semua untuk kamu Tak mengapa Peluhku bercucuran Sakitku pun kuacukan Semua demi kamu Iya Semua demi aku Ya Nah ini Si lirik ini bener-bener Jadi kayak Aku gak baca gini Kayaknya nih Lagu yang dibuat Ada dua lagu yang gue dengerin banget Liriknya yang mulai pertama Sampai tutup usia Dan juga semua demi kamu Itu Kayak nunjukin banget Kasih sayang Atau rasa cinta Lo rasa sayang Lo tuh Sama pasangan lo Bener Iya gak sih Bener banget Iya kan Karena emang salah satu lagu ini Dibikin dari True story True story Iya kan Nah kalau kalian penasaran Mendingan liat aja langsung di youtube nya Ada dua single yang sangat Favorite buat aku Buat aku ya Buat yang lain mungkin ada 10 single yang lainnya Tapi buat aku yang dua ini Best Banget Dan itu bener-bener Oh ya Gue juga ngalamin gitu Kayaknya Gue juga di titik Yang dimana gue naik Tiba-tiba gue kembalinya itu Di nol Terus dari nol Gue harus nanjaknya itu Satu Dua Tiga Gue gak bisa yang dari dua Lima Lima Tujuh gitu Gue gak Satu Dua Tiga Dan gak tau kenapa Memang itu jalan hidup gue Nah di cerita si lagu ini Kedapet banget Apalagi tadi sambil pagi Ngopi Makan roti Wih gila ya Keren banget Boleh tutup tangannya doang Gak tutup tangan Pertanyaannya adalah Kekuatan apa yang sampai bikin lu Gak berhenti dan terus maju Kekuatan Kalau gue mikir banyak orang yang gue cintai Karena bagi gue nih ya Semakin banyak orang yang lu cintai Semakin ikhlas lu berkorban untuk mereka Berarti tanggung jawab Tanggung jawab Ya kan Bukan menjadi beban ya Sama kayak lagu Sama demi kamu ini aku bikin untuk istri Karena di posisi dia yang punya pekerjaan yang layak Sekretaris di salah satu perusahaan di Sentul Dengan gue posisi gue seorang pengamen jalanan Pada saat itu belum jadi apa-apa Dia milih gue untuk jadi suaminya Rindingnya Keren loh teteh Teteh keren banget Karena memang terkadang kita gak perlu melihat Tingkatan orang sukses itu bukan harna Karena kita punya harta yang banyak Tapi dari prestasi sama karakter yang baik Dan bisa bermanfaat buat orang banyak Perempuan ini salah satu yang bikin gue yakin Bahwa gue bakal jadi seseorang yang besar Makin aku ternyuk Makanya sekarang gue gak pegang uang sama sekali Uang gue sama dia semua Oh gitu Nanti aku transfer gak apa-apa Tapi ambingking tetap sama gue sih Oh ya udah kamu transfer aku lagi ya Yang tadi aku udah transfer kamu kan Oke pertanyaan terakhir Nah pertanyaan terakhir dari segmen ketiga yang terakhir juga Yaitu adalah harapan kamu untuk diri kamu sendiri dan karir kamu tuh apa? Harapan Harapan semuanya stabil dan cukup Stabil dan cukup? Iya Dimana itu? Hanya itu? Hanya itu? Karena menurut gue kebahagiaan tuh bukan tentang kaya banyak uang atau apa Tapi bahagia itu ketika lu cukup Stabil Stabil dan cukup hanya itu Judul yang terbaru nantinya Hanya itu Hanya itu Boleh ya dibikin hanya itu Hanya itu Yang mana sih? Hanya itu Paham gak sih? Nah yang pastinya akan ada spesial ini dari Angga Chandra Untuk di penutupan Bincang Bogor Daily juga Disini ada Salma Chala Disini ada Mas Angga Chandra Dan juga ada tim krunya Bincang Bogor Daily Yang menantikan sekali suara emasnya Ingin didengar di Bincang Bogor Daily Dan tentunya Para mabor juga Tepuk tangan boleh semuanya? Wuuu 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 Terima kasih 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 Dan sukses buat mas angganya, sukses juga buat usahanya, sukses juga buat konten kreatornya, sukses juga buat keluarganya, semua bahasa dunia herat ya Dan tentunya salam mengucapkan terima kasih buat para bestie dan juga terima kasih untuk para tim Bincang Pagodanya luar biasa semuanya Dan juga ucapin terima kasih buat siapa minimise record yang sudah merekod suara kita menjadi lebih indah Ada tagline-nya dong besok-besok minimise record Terima kasih juga buat bos Bincang Bogodali luar biasa karena kita juga sebentar lagi akan menyambut hari ulang tahunnya Bincang Bogodali yang ketujuh Alhamdulillah Irohbel Amin sudah tujuh tahun Bincang Bogodali News ya Bogodali.net Sudah tujuh tahun berkecimpung di dunia jurnalis, media juga dan mensukseskan berita-berita yang sangat luar biasa dan juga semakin terpercaya dan aktual ya So buat hari ini, sampai ketemu lagi di... cuma sampai sini aja Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya di episode 13 dan dengan narasumber yang luar biasa juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih